Intro Selamat datang kembali di channel mengenal dunia Channel edutainment akan terus menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat dari seluruh dunia Pendidikan adalah salah satu hal yang terpenting bagi sebuah negara Dengan pendidikan yang berkualitas, maka dapat dibentuk bibit-bibit unggul yang bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa Majunya sistem pendidikan di suatu negara dipengaruhi oleh besarnya dana yang dialokasikan pemerintah untuk sektor pendidikan Negara-negara di Eropa dan Amerika Utara dikenal memiliki sistem pendidikan yang paling maju di dunia Tapi benar juga negara yang sistem pendidikannya sangat buruk, sehingga IQ warganya sangat rendah Rendahnya tingkat intelijensi membuat negara-negara di bawah ini disebut sebagai negara terbodoh di dunia Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari mengenal dunia Tempati posisi ke-10 sebagai negara paling bodoh di dunia Rata-rata IQ warga Mozambik adalah 64 Sebagai salah satu negara termiskin di dunia, pendidikan bukan menjadi hal utama di Mozambik Sebagian besar anak harus bekerja di usia 14 tahun, sehingga mereka hanya menyelesaikan pendidikan dasar saja Pada tahun 2016, pendapatan per kapita Mozambik hanya 419 dolar Amerika Serikat Dengan PDB sebesar 12,04 miliar dolar Amerika Serikat Tidak ada dana khusus yang dialokasikan untuk pendidikan Masih dari negara Afrika Berikutnya ada Gambia yang terletak di Afrika Barat Dengan penduduk sebanyak 1,7 juta jiwa Rata-rata IQ di Gambia adalah 66 PDB negara Gambia diperkirakan sekitar 825 juta dolar Amerika Serikat Dengan pendapatan per kapita 1.599 dolar Amerika Serikat Sebagai negara miskin, Gambia mendapatkan bantuan dana pendidikan dari World Bank Group Dan Global Partnership for Education sebesar 35 juta dolar Amerika Serikat Dana ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negara tersebut Secara geografis, Lesotho berbatasan langsung dengan Afrika Selatan Namun kondisi kedua negara berbeda jauh Tidak hanya di dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tingkat kecerdasan Rata-rata IQ rakyat Lesotho adalah 67 Meski Lesotho adalah negara miskin Dana yang dialokasikan untuk pendidikan cukup besar Yaitu 13,5% dari total PDB mereka Pada tahun 2017, PDB negara Lesotho diperkirakan mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat Dengan rata-rata IQ 67 Masyarakat Haiti memiliki literasi yang buruk Yaitu hanya 61% dari seluruh warganya Angka tersebut sangat jauh di bawah rata-rata literasi untuk negara-negara Karibia dan Amerika Latin Yang mencapai 90% Dengan PDB sebesar 7,97 miliar dolar Amerika pada tahun 2016 Pemerintah Haiti hanya mengalokasikan dana untuk pendidikan sebesar 2,45% saja Satu lagi negara miskin yang juga menjadi negara bodoh di dunia Dengan rata-rata IQ 67 Liberia menduduki negara paling bodoh ke-6 di dunia Liberia menggratiskan pendidikan dasar untuk warganya Namun tanpa fasilitas yang memadai PDB Liberia pada tahun 2017 adalah 2,158 miliar dolar Amerika Dengan alokasi dana pendidikan 3,82% dari jumlah tersebut Dilihat dari PDB tahun 2017 Perekonomian Gabon sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan negara miskin di Afrika lainnya Jumlahnya mencapai 1,62 miliar dolar Amerika Sayangnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan sangat rendah Yaitu hanya 2,67% saja pada tahun 2014 Tanpa adanya perubahan signifikan pada indeks pendidikan di negara itu Jumlah rata-rata IQ warga Gabon hanya 64 Dengan rata-rata IQ 67 Sankit and Nevis menempati jajaran atas negara terbodoh di dunia Negara kecil ini terletak di kepulauan Karibia Tepatnya di pulau Leeward Sankit and Nevis adalah negara terkecil Baik dari segi jumlah penduduk maupun luas wilayah Negara ini termasuk persembah kemuran Inggris Sehingga kepala negaranya adalah Ratu Elizabeth II Nilai PDB Sankit and Nevis pada tahun 2015 di angka 878 juta dolar Amerika Namun hanya 2,79% saja yang dialokasikan untuk pendidikan Meski literasi di negara ini mencapai 98% Atau jauh lebih tinggi dibanding negara miskin lainnya Redahnya dana pendidikan membuat masyarakatnya memiliki tingkat intelijensi rendah Negara Guinea-Bissau mungkin tidak familiar untuk sebagian orang Terletak di Afrika Barat Negara ini memiliki penduduk 1,8 juta jiwa Dimana rata-rata IQ-nya adalah 67 Rendahnya kecerdasan di negara ini dipengaruhi oleh rendahnya dana yang diberikan pemerintah untuk pendidikan Pada tahun 2013, dengan jumlah total PDB sebesar 1,46 miliar dolar Amerika Hanya 2,132% saja yang dialokasikan untuk pendidikan Rata-rata IQ warga San Lucia cukup mengkhawatirkan Yaitu hanya 62 saja Tidak hanya itu, indeks perubahan pendidikan di negara ini juga terus menurun Pada tahun 2017, menunjukkan penurunan sebesar minus 0,94% Pada tahun 2016, jumlah PDB San Lucia adalah sebesar 1,66 miliar dolar Amerika Dan sebanyak 5,71% dialokasikan untuk dana pendidikan Dengan demikian, San Lucia menempatkan urutan kedua sebagai negara terbodoh di dunia Dilihat dari rata-rata IQ-nya Negara ini terletak di wilayah Afrika Tengah Sebenarnya, Guinea Katulistiwa bukanlah negara miskin Mengingat PDB pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 12 miliar dolar Amerika Dengan pendapatan perkapita sebesar 13.350 dolar Amerika Namun, rata-rata IQ warganya hanya 59 saja Membuat negara ini menjadi negara terbodoh di dunia Penyebabnya adalah rendahnya investasi pemerintah untuk pendidikan Dengan jumlah pendapatan yang besar Pemerintah hanya menggunakan 1,97% saja untuk pendidikan pada tahun 2009 Padahal jumlah PDB pada tahun itu mencapai 15 miliar dolar Amerika Dan itulah 10 negara terbodoh di dunia berdasarkan rata-rata IQ warganya Jika kamu suka video ini, klik suka dan subscribe channel ini Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!